Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Turdi Hartono Pada video kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan soal OSN IPA untuk tingkat SMP Nah soal-soal ini diambil dari Simulasi OSN tingkat keupaten tahun 2022 Kita lihat soal berikutnya Cepat rambat suatu gelombang sebesar 500 meter per sekon Jika periode gelombang tersebut 2 detik Maka panjang gelombangnya sebesar titik-titik Untuk soal ini kita menggunakan rumus V sama dengan lambda per T Kita lihat data yang diketahui di soal Cepat rambat berarti ini adalah V Kemudian periode T Karena disini tanya panjang gelombang Maka persamaannya bisa kita ubah menjadi lambda sama dengan V dikali T Sama dengan V500 dikali T 2 detik Sama dengan 1000 meter Jawabannya D Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon Dan sudut elevasi 30 derjat Dimana sin 30 derjat sama dengan 1 per 2 Kos 30 derjat sama dengan 1 per 2 akar 3 Jika besar percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat Ketinggian maksimum yang dicapai peluru adalah Nah untuk menghitung ketinggian maksimum pada gerak parabola Digunakan rumus Y maksimum Sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2G Nah kita lihat data yang diketahui Kecepatan awal ini berarti V0 Sudut elevasi alfa Dan percepatan gravitasi G Nah kita masukkan ke persamaan V0 kuadrat di 20 kuadrat Sin kuadrat alfa di sin 30 1 per 2 kuadrat Per 2 dikali 10 Nah untuk memudahkan adik-adik Bisa dibuat seperti ini 20 kuadrat berarti 20 kali 20 1 per 2 kuadrat berarti 1 per 2 Kali 1 per 2 Per 2 dikali 10 Nah ini bisa kita sederhanakan dulu 20 dengan 2 Jadi tinggal 10 Jika coret 20 dengan 2 Tinggal 10 Kemudian 10 dengan 10 Ya Tinggal 10 per 2 Sama dengan 5 meter Jawabannya B Berdasarkan gambar berikut Jika luas penampang A1 Sama dengan 0,5 meter kuadrat A2 Sama dengan 1,5 meter kuadrat Dan besar gaya F2 Sama dengan 30 N Maka besar gaya F1 Adalah titik-titik Nah ini berkaitan dengan Hukum pascal pada Fluida Nah untuk menyelesaikannya Kita menggunakan Persamaan F1 Per A1 Sama dengan F2 Per A2 Nah di soal sudah diketahui datanya Kita ingin mencari F1 ya F1 per A1 0,5 Sama dengan F2 30 Per A2 1,5 Oke ini kita coret dulu Tinggal 1 Ini tinggal 3 Kita coret lagi Tinggal 10 Nah kita kali silang F1 Sama dengan 10 Newton Jawabannya A Sebuah lensa cembung Memiliki panjang fokus 10 cm Sebuah benda kecil Ditempatkan pada jarak 5 cm Di depan lensa itu Bayangan benda Yang dibentuk oleh lensa tersebut Nah ini berkaitan dengan lensa Nah untuk Menyelesaikan Soal seperti ini Kita menggunakan Rumus 1 per F Sama dengan 1 per S Ditambah 1 per S Aksen Nah kemudian ketentuannya Jadi untuk lensa cembung Fokus Yang digunakan Nanti bertanda positif ya Berarti ketentuannya disini Lensa Cembung Ya Fokusnya Bertanda positif Untuk lensa cembung Sebaliknya Nanti fokusnya Bernilai Negatif Ya Karena disini tanya Bayangan benda Yaitu S Aksen Maka Persamanya boleh kita tulis 1 per S Aksen Sama dengan 1 per F Dikurang 1 per S Ya Kita masukkan nilainya 1 per 10 Dikurang 1 per 5 Nah kita samakan penyebutnya Ini 1 Kurang 2 Maka kita Peroleh 1 per S Aksen Sama dengan Min 1 per 10 Atau S Aksen Sama dengan Min 10 cm Nah dari sini Bisa kita Jelaskan Tandamin itu Menunjukkan Yang pertama Bayangan Ya Berada Di depan lensa Ya Atau Sesama Ruangan Dengan Benda Ya Nah kemudian Apalagi Sifatnya Adalah Kalau berada Di depan lensa Bersifat Maya Oke Nah dari sini Kita sudah Menemukan jawabannya Yaitu B Bersifat Maya Dan berada Pada jarak 10 cm Di depan Lensa Perbandingan Kecepatan Sudut Jarum Penunjuk Menit Dan jarum Penunjuk Detik Pada jam Dinding Adalah Nah Soalnya Berkaitan Dengan Gerak Melingkar Untuk Menghitung Kecepatan Sudut Kita Menggunakan Rumus Omega Sama dengan 2P Per T Nah Dimana T ini Adalah Periode Ya Jadi Yang pertama Kita tentukan dulu Periode Dari jarum Menit Dan jarum Detik Nah Kita misalkan Disini Untuk periode Jarum Menit Kita simbolkan Dengan TM Nah Dengan Adedik Periode Itu adalah Waktu yang Dibutuhkan Untuk Satu Putaran Untuk Jarum Menit Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Menempuh Satu Putaran Penuh Itu Adalah Satu Jam Atau 60 Menit 60 Menit Sedangkan Untuk Jarum Detik Periode Nya Adalah Waktu dibutuhkan Satu Putaran Penuh Itu Adalah Satu Menit Kemudian Karena disini Tanya Perbandingan Kecepatan Sudut Jarum Menit Berarti Omega Menit Banding Omega Jarum Detik Sama Dengan 2 Pi Per T Menit Dibagi Sama Dengan Mengali Kebalikannya Kita Balikkan T Detik Per 2 Pi Oke Ini bisa dicoret Tinggal TD TD Tadi 1 Menit Per TM 60 Menit Kita Perluh Jawabannya 1 Banding 60 1 Banding 60 B Baiklah Demikianlah Pembahasan Soal Pada Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Menyaksikan Video Bagian Selanjutnya Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Slavet Tidak O Poz Tidak Tidak Tidak